Tak dapat berbuat banyak, PSSI pulangkan timnas U19 dari Spanyol. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you. Ya, jadwal yang sudah ada untuk timnas Indonesia U19 akhirnya tak kunjung di gelar lagau dicoba selama berada di Spanyol. PSSI akhirnya memilih memulangkan mereka lebih cepat pada hari Rabu 13 Januari 2021. Awalnya PSSI menjadwalkan timnas U19 bertanding melawan 5 tim. Mereka adalah Gimnatik Taragona pada 3 Januari, lalu Lileida S4Q U19 pada tanggal 5 Januari, lalu Sabdel U19 pada 11 Januari, Lalu ada CETA U19 20 Januari, dan terakhir ada Arab Saudi U19 27 Januari 2020. Nah itu dia guys, tadi adalah jadwal timnas U19 yang dibatalkan. Seharusnya timnas U19 sudah menghadapi Gimnastik Taragona pada 3 Januari dan 2 tim lainnya, tapi 3 laga itu dibatalkan karena tak mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan pertandingan. Yunus Nusi mengungkapkan, kami akhirnya memulangkan timnas U19 lebih cepat. Hal ini karena timnas U19 tidak dapat menjalani pertandingan uji coba yang sudah direncanakan. Keputusan ini diambil selesai kami berkomunikasi dengan pelatih Sinteyong dan Direktur Teknik Indra Zafri, ujarnya Yunus Nusi. Ya, Garuda Muda berangkat ke Spanyol dari Jakarta pada Sabtu 26 Desember 2020. Pada saat itu mereka berangkat tanpa pelatih Sinteyong dan staff asal Korea Selatan. Pria asal Korea Selatan datang menyusul setelah sempat ditinggal rombongan di Jakarta. Nova Arianto selaku asisten pelatih sempat memimpin sementara pada latihan timnas U19 di absennya Sinteyong. Nah, pada saat keberangkatan tersebut sempat menuai polemik. Lantaran FIFA telah menunda piala dunia U20 2021 ke 2023. Saat itu PSSI beralasan timnas U19 tetap berangkat ke Spanyol untuk persiapan piala Asia U19 karena tiket sudah terlanjur pesan. Yunus Nusi mengungkapkan lagi, Semua uji coba tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Karena Spanyol pandemi COVID-nya masih tinggi, kami menghormati keputusan pemerintah setempat dan tidak bisa memaksakan berlama-lama di Spanyol. PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sudah membantu kami agar dapat TCD Spanyol. Pungkasnya Yunus Nusi saat mengakhiri ucapannya. Kini piala Asia U19 juga nasibnya menggantung. AFC kabarnya akan segera memutuskan nasib piala Asia U19 sekaligus piala Asia U16 dalam waktu dekat ini. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir ya guys, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan AFC maupun FIFA bisa mengambil keputusan sesuai apa yang ditentukan nanti. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih.